Kalau kita mengerjakan sesuatu, kegiatan apapun, pertimbangkan kepentingan tetangga. Pendiara kucing biar tikusnya pergi, nanti kalau tikusnya pergi ke tetangga gimana? Kasian. Pendiara hewan, nanti jangan sampai misalnya kotorannya itu mengganggu tetangga. Kegiatan apa? Mengerjakan sesuatu yang menimbulkan bunyi yang sangat keras. Dipikirkan mungkin pengerjaannya jam-jamnya, mungkin minta izin buat tetangga, minta maaf. Tunggu malam, motong kayu, pakai senso. Tetangganya, senso-nya saja masih disambungkan dengan mikrofon, pakai suara. Dipikirkan adalah, misalnya muter musik, barang elektronik, duang dutan. Pakai subwoofer, sejuta bot. Sampai kaca tetangga itu bergetar lah, itu kan menyakiti tetangga. Pakai maram serem, pakai headset. Pakai headset ya namanya? Pakai volumenya harus top wall. Seperti yang nanti, jeblok utak, sakarmu. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Tetapi kalau ada tetangga melakukan hal seperti itu, ya biarkan saja. Kita sendiri. Jangan menuntut tetangga, tapi tuntutlah diri sendiri. Naik motor. Musim kampanye itu. Weng, 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 weng. Itu kalau rumahnya pinggir jalan ya kasihan. Itu kan ganggu. Santri tidak punya motor, penalfotnya dibolong, nimbulkan bunyi keras. Nah itu namanya Santri suka menyakiti orang lain. Senangannya digembret-gembretnya, weng, weng, weng gitu. Nah kalau weng, weng gitu, itu kira-kira orang yang di situ senang, gak apa-apa. Nah ini gunung, orang-orang gunung, lihat motor belum tentu sebulan sekali. Nah kita weng, 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 senang. Sora, huri, gitu. Mungkin asapnya aja dicium. Lagi di kota diperkamukan, weng, 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 gitu ya. Ya, tidak betul. Tidak mengganggu suaranya. Soalnya motornya tidak bersuara sama sekali. Ya, sepeda. Sepeda ini naik rati, kayak ioli, yang ganggu. Jadi perhatikan orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi dengan tetangga. Allah Ta'ala berfirman. Kalian sembahlah Allah, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun. Sampai Allah berfirman, kalau kalimatnya panjang, sampai dengan firman Allah Ta'ala, wassohi bibil jambi. Dan teman yang di dekat Lampung, maksudnya teman dekat. Berbuatlah baik kepada teman dekat. Berbuat yang baik kepada teman. Jadi teman itu harus menyenangkan. Oleh karena itu, karena kita harus bersikap menyenangkan kepada teman, pilihlah teman yang takwa. Pilihlah teman yang fasek, nanti kita repot menyenangkannya. Karena dia sukanya maksiat. Kalau kita mau menyenangkan, kan kita harus menyediakan, atau membantu dia maksiat. Kita dosa. Tapi kalau teman kita itu takwa, senangnya itu taat. Kita membantu, dapat pahala. Membantunya dapat pahala, pertemanannya dapat pahala, apalagi dalam soal ketakuan, pahala lagi. Ini lah. Secara umum begitu. Tapi nanti tentu ada, perkecualian itu ada. Nabi SAW telah bersabda, tidaklah seseorang itu berteman, pada seseorang. Meskipun cuma satu jam di antara satu hari. Kecuali nanti, dia itu akan ditanyai, mengenai pertemanannya itu, di hari kiamat. Apakah dia di dalam pertemanannya itu, telah menegakkan hak-hak Allah, atau telah menyianyikan hak-haknya Allah. Haknya Allah itu disitu termasuk, membuat gembira teman, itu haknya Allah. Mengembirakan teman, itu adalah perintah Allah, itu haknya Allah. Jadilah teman yang menyenangkan, yang enak diajak temanan. Jangan jadi teman yang nyebay, bahasa Jawa ini nyebay, bahasa Indonesia ini apa? Yang menyebalkan, itu jangan sampai. Sebaik-baiknya ashab, sebaik-baiknya teman, itu adalah sebaik-baiknya orang yang bersikap baik kepada temannya. Sebaik-baiknya teman itu, yang paling bersikap baik kepada temannya. Dan sebaik-baik tetangga itu adalah tetangga yang paling baik, berbuat-baik kepada tetangganya. Maksudnya, kalau kamu menjadi seorang teman, sebaik kamu menjadi sebaik-baiknya teman, ya berbuatlah sebaik-baiknya kepada temanmu. Maksudnya, kalau kamu punya tetangga, sebaik kamu menjadi tetangga yang terbaik bagi yang lain, maka bersikaplah yang terbaik untuk tetanggamu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya zamannya itu kan zaman fitnah. Zaman akhir itu kan zaman fitnah. Jadi, segala sesuatu itu akan mudah sekali menjadi dosa. Makanya, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam bertetangga, hati-hati dalam memilih teman. Dan jangan pernah mengagumi seseorang hanya karena kata-katanya. Hanya karena tupur katanya. Hanya karena penampilannya. Padahal kita tidak benar-benar tahu siapa orang itu. Jangan terlalu mudah percaya mengenai seseorang yang diberitakan begini dan begitu di media masa atau media sosial lain.